Ata Halilintar Murka, Aurel dilecehkan akun bodong ini, sosoknya Muka Mesung. Baru-baru ini, netizen di Jagatmaya Instagram tengah dihebohkan dengan akun bodong yang membuat Ata Halilintar Murka. Bagaimana tidak, akun yang mengatasnamakan dirinya sebagai mantan Aurel Hermansyah itu tiba-tiba mengunggah postingan yang tidak etis. Entah siapa dalang dibaliknya, yang jelas akun bodong itu disebut-sebut telah melecehkan Aurel Hermansyah secara non-verbal. Akibat postingan itu, sebagai calon suami Aurel, Ata Halilintar sontak saja mengamuk. Pasalnya, akun tersebut menyebut bahwa keperawanan Aurel Hermansyah telah terenggut. Tuduhan itu membuat emosi Ata meningkat hingga menyebut oknum tersebut tak memiliki otak. Ata pun akan melacak akun Instagram yang sempat melecehkan Aurel secara tertulis. Ketika sudah bertatap Muka, Ata akan membuat konten agar Muka terduga pelaku pelecehan itu terpampang jelas di Youtubenya. Aku sih maunya aku lacak. Aku lacak kalau ketemu aku kontenin mukanya. Biar malu se-Indonesia. Nih orangnya, Muka Mesumni. Ujar Ata dalam kanal Youtube KUY Entertainment, dikutip Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Bahkan, jika akun Instagram tersebut masih ada, Ata berniat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau akunnya masih ada, gue akan cari terus, kalau bisa gue. Pelapor, polisi. Mau cari, tapi kemarin akunnya sudah hilang, ucap Ata. Anak pertama dari keluarga gen Halilintar itu sempat mengecam melalui Instastory. Anggaplah ceweknya, Aurel, tuh nyaman dia ngomong gitu, itu terserah, dia pasangan atau apa, nyaman, terserah. Tapi kalau dia nggak nyaman, lu siapa, lu ngomong kayak gitu, tegas Ata. Ata menyindir terduga pelaku bukanlah pria yang sejati lantaran berbicara dengan akun bodoh. Kalau ganteleman lu nggak akan ngomong pakai akun pake, kalau lu pakai akun pake, berarti emang elunya culun. Jadi lu mau ngomong apapun, gue liatnya juga lu culun. Yaelah, gitu, kata Ata. Sebelumnya, salah satu akun Instagram yang tadi ketahui pemiliknya melontarkan kata-kata kurang sopan pada Aurel. Kata-kata itu diunggah di akun Instagram dan dicantumkan di bio dengan kalimat yang tak senonom. Terima kasih telah menonton!